Intro ok kembali bersiaran lagi kembali bersiaran kali ini aku masih lagi dengan TMD OK390 video kali ini aku akan ajarkan cara-cara pasang saddlebag menggunakan bracket DIY firebag korang tu takkan menggelendut macam ni ok aku ada juga sediakan video yang aku sebelum ni aku buat review pasang komen bag tu korang boleh tengok dekat link kat atas ni link tu korang boleh chat dulu pasal review yang aku buat berkenaan komen saddlebag, ok aku juga ada buat satu video tutorial macam mana korang nak pasang komen saddlebag korang tu, tutorial tu general boleh rujuk dekat link kat atas ni nanti berkenaan cara tutorial cara aku pasang komen saddlebag mana yang belum tengok kan boleh jenguk-jenguk link kat atas ni ok video kali ni aku akan ajarkan korang beri korang macam tutorial juga macam mana pasang komen saddlebag dengan penggunakan frame aku buat sendiri DIY gunakan batang pipe PVC penggunaan frame yang aku buat daripada PVC ni untuk pasangkan dengan komen saddlebag korang supaya bag tu dia tidak melendut je apabila pasang pada motor dia punya bar ni yang akan menahan bag tu daripada melendut ke bawah jadi kalau siapa-siapa yang berminat boleh hiru kopi ni nanti aku akan bagi measurement dia alright ok bagi siapa-siapa yang nak cuba buat sendiri senang korang cuma belikan batang pipe PVC ni yang saiz kecil ukuran lebih kurang dalam 200cm ok lepas tu yang elbow dia korang perlu ada 4 1, 2, 3, 4 ok selepas tu korang perlukan t-bow t-bow ni je 1, 2, 3, 4 ok dan kita tengok measurement dia pipe yang tepi ni aku anggarkan lebih kurang dalam 35cm ok 35cm kiri dan kanan ok dan untuk belakang dia ni dia punya panjang lebih kurang dalam 38cm ok yang depan ni pula yang bahagian tengah ni korang potongkan pipe tu ukuran dalam 23cm ok dan yang antara elbow dengan t-bow ni ada lagi satu pipe kat sini sebagai penyambung lebih kurang ukuran dalam dalam 4cm macam tu potong 4cm cantumkan yang ni dan sama juga pada bahagian ni potongkan 4cm cantumkan ok ok dan untuk ukuran dari frame pada kaki dia ni ambil ukuran dia yang ni lebih kurang dalam 13cm ok untuk 11cm dan 11cm 13cm dan selepas korang cantungkan korang dapatkan hasil ni ok tips jika korang nak buat ni tips aku korang cantungkan dulu tanpa gam jangan gam dulu cantungkan siap-siap acah pada motor korang dulu tengok kalau dah 6 baru korang start gam dan lepas ni aku tunjuk macam mana cara pasang dekat motor sekarang aku akan tunjukkan macam mana aku pasangkan frame ni ada motor rangkah pertama ni kalau korang perasan dia segi 4 ni yang ni masukkan bawah ekor ni kan tolak kat sini dan yang kaki dia ni akan duduk pada stand belakang ni duduk macam ni pastikan sebelah sana pun sama ok dan kalau korang dapat tengok juga bahagian ni tulang yang tengah ni dia bersentuhan dengan magat belakang ni dia lebih secure ok selepas dah step tadi korang akan dapati jarak bar kiri dan kanan ni dengan signal ni ada space je ni memastikan bila korang pasang bag tu bag tu tak terkena pada signal korang ni kalau lama-lama berat sangat dia signal ni boleh patah lagi satu frame ni dengan coming saddle bag ni sesuai untuk KTM Duke yang ada ekor sahaja yang dah kena sunat tu minta maaf lah tak boleh nampak apa ok step seterusnya pastikan korang ada ni cable tie korang boleh stand by kan dalam bag ataupun tekat dalam motor korang cable tie ni akan kita gunakan untuk secure kan frame ni yang pada pengejak kaki ni ok dapatkan dua cable tie ni cable tie ni kita gunakan untuk secure kan tapak ni pada pengejak kaki korang cara dia masukkan kubang ok satu lagi satu masukkan lubang ni juga dan dekat pada sini sekiranya cable tie ni pendek korang kena sambung lagi satu cable tie ok proses yang sama juga masuk ke lubang atas keluar bawah dan sini ok dah siap jadi proses yang sama juga korang kena lakukan pada yang sebelah sana lagi alright selepas korang dah cable tie kaki frame tadi pada pengejak kaki belakang kiri dan kanan sekarang kita akan fokus pula pada frame ni untuk secure pada lampu nombor plate korang macam tadi macam biasa kalau cable tie korang pendek korang buat loop macam ni ok ok tambahkan lagi satu loop sebab aku punya cable tie ni pendek sikit so terpaksa buat loop macam ni ok sambungkan dikat sini daripada lampu nombor plate tujuan dia supaya cable tie ni akan tarik nombor plate ni dan frame ni rapat je ni supaya dia kemas sikit nanti nanti bila korang bawa motor tak adalah dia dia goyang-goyang atas ni nanti boleh merosakkan ekor korang juga nanti kalau nak lagi tune antara frame dengan ekor korang ni penge lapik lah span ke atau kain ke supaya dia lebih kedap sekarang kita tengok frame pun dah tak boleh nak angkat dia dah secure pada dudukan dia tambah lagi boleh tambah lagi satu kat sini sebab frame yang aku buat ni ada penyambung kat sini ok langkah seterusnya aku pun dah lupa langkah yang nombor berapa korang follow kan je selepas frame korang dah pasang sekarang masanya untuk kita pasangkan saddle bag ni pada motor korang jom ok pemasangan kali ni sebabkan kita dah menggunakan frame dia sedikit berbeza dengan video tutorial yang aku sebelum ni ok kita ambil bag yang sebelah kiri ni letakkan sebelah kiri letak je dulu agak-agak lah kita tak nak model yang ni sangat kat atas sangat pun tak nak dah sedang agak-agak sebelah kiri dan ambil sebelah kanan pun sama dia dah agak posisi yang korang rasa sesuai tu dekatkan dia punya velcro biar dia duduk macam ni ok aku nak tunjuk kat sini disebabkan pemasangan coming saddle bag ni aku masa ride nanti aku akan bawa pilihan jadi apabila bawa pilihan untuk mengelakkan pilihan sakit bontot bila duduk nanti coming saddle bag ni aku injakkan ke belakang sikit so cara aku marking je kat sini pertemuan kiri dan kanan ni dia dekat betul-betul kat atas lampu belakang korang kalau korang nak ke depan pun boleh nak ke belakang pun boleh tapi bagi aku aku ikut cara akulah ok selepas korang dah strapkan coming saddle bag tadi pada kedudukan yang korang nak terusnya dapatkan dia punya strip ni yang ada lubang satu ni satu lubang sebelah sini satu lubang sebelah sini ada klip ni dapatkan yang ini sebanyak empat utas satu satu dua tiga empat dia ada ada empat semua ok korang dapatkan satu strip ni dan korang juga akan pastikan yang sebelah depan bag ni dia ada cangkuk plastik pula macam ni ambilkan korang punya strip ni masukkan dalam ni ok macam ni dan klip dia ni masuk ke lubang masuk ke lubang ni macam tu selepas tu klip yang depan ni masukkan ikut lubang bag ni dan melalui 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 carrier belakang ni masuk ke bawah ni ok selepas korang tarik yang klip ni lalu ikut ikut ni ikut bawah ni ikut bawah ni ikut bawah ni lalu ikut sini dan klip pada yang depan ok dan kita lakukan juga yang sebelah sana lagi satu ok lakukan benda yang sama juga kali ni kali ni untuk yang belah belakang dia ok masukkan klip ikut lubang ni tarik macam ni ok dan dia akan melalui lubang saddleback comment korang ni masuk korang ni ok dan dia akan lalu bawah lampu belakang ni eh dia akan pergi ke klip yang sebelah sini macam ni ok yang sebelah lagi satu pun sama juga masukkan lubang guna lubang ni ok lepas tu masuk ikut lubang commentatorback ni lalu ikut bawah lampu belakang korang ni dan dia akan klip pada sebelah lagi satu ok 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 proses pemasangan yang kita buat tadi hampir selesai boleh dikatakan dah settle pun sekarang korang boleh tengok say bank sekarang ni dia dah secure dia nak ke depan sangat pun tak boleh ke belakang pun dia dah secure ke atas ke bawah goyang-goyang macam ni itu normal lah sebab kita bukan hard case punya bag hard case punya bag kalau korang beli yang KTM power part punya harga dekat RM5,000 je yang biasa punya pun dah RM1,500 jadi memandangkan kita cuma pakai jenis comic bag yang soft bag ni jadi goyang sikit-sikit tu itu normal lah ok 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 ada viewer yang tanya aku macam mana pemasangan comic saddle bag ni adakah dia mengganggu lampu belakang dan juga lampu segini bagi aku dia tak mengganggu langsung sebab kita masih ada ruang ruang signal pada kenderaan belakang boleh nampak dengan jelas dan juga lampu brake so aku tunjukkan macam mana so korang boleh nampak lampu brake ni tak terlindung pun dengan saddle bag ataupun dengan frame yang kita buat je dan juga signal tak kacau jelas nampak je signal dan juga lampu number plate pun tak kacau ok masangannya senang nak buka pun senang supaya bila kau dah sampai pada destinasi korang kau nak lepak nak tidur ke bareng bag jangan tinggal kat luar nanti hilang so bag ni boleh buka masuk dalam homestay besok nak ride boleh pasang boleh aku akan tunjukkan cara macam mana untuk kita bukakan bag ni sama seperti cara pasang korang cuma perlukan unlock clip yang dekat sini unlock clip yang dekat sini dan juga clip yang sebelah depan lepas dah unlock korang boleh angkat terus bag ni macam ni cara pasang pun senang cara buka dia pun senang selepas bag ni dah buka korang boleh masukkan bawa pergi mana-mana lah dan frame yang kita pasangkan tadi boleh dibiarkan dekat sini esok-esok bila korang dah habis ride back to normal life korang boleh potong lah cable tie ni yang dekat sini dan juga dekat bawah ni ok itu tadi sebelah sedikit tutorial untuk korang cara pasang coming saddle bag berserta dengan DIY frame ni tadi supaya coming back korang tak melendut diharap video aku ni dapat memberi manfaat ok korang jangan lupa like, subscribe dan share jumpa lagi layan